Makul ini salah satu ulama besar ibu Tapi ternyata ketika makul itu secara tidak sadar melakukan dosa Apa itu? Dia pernah melihat ada orang yang sholat, rukuknya lama, sujudnya lama Alah, orang ini sholatnya riak Makanya pura-pura nangis, pura-pura sujudnya lama, rukuknya lama Dosa atau tidak dosa? Dosa Mau dia menghakimi hati orang lain kok Padahal kita di dalam syariat, boleh gak kita menghakimi hati orang lain? Enggak boleh Bagi kita menghakimi hati orang lain Walaupun tampak dari tulisannya dan perkataannya seakan-akan dia riak Tetap gak boleh Kenapa? Yang mengetahui kondisi hati ketika beribadah itu hanyalah Allah Apa yang terjadi? Setelah itu kemudian makul itu mendapati selama satu bulan dia tidak mampu nangis setiap dia beribadah Makul sampai mikir, kenapa kok tiba-tiba saya gak bisa nangis ya dalam ibadah Setiap dia ibadah, sehusu apapun makul tidak pernah mampu lagi untuk nangis Dicek satu persatu dosa apa yang dia telah kerjakan Lah, barulah dia sadar Ini gara-gara dosa ketika aku berperasangka buruk kepada saudaraku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!